Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku tuh kayak mau share gitu ke kalian Share yang biasa aku ceritain lah masalah kehamilan aku ya Nah aku tuh udah hampir mau 7 tahun program kehamilan Alhamdulillah ya sampai sekarang belum juga Jadi aku tuh mau berbagi tips aja sama kalian atau berbagi kisah aja Siapa tau kalian juga ada yang sama kayak aku Siapa tau kalian juga ada yang ngikutin program Atau yang samaan programnya kayak aku Boleh kalian komen di bawah ya program apa aja yang udah pernah kalian lakukan selama pernikahan kalian Nah sebelum aku lanjut videonya boleh kalian like dulu video ini Kemudian subscribe dan bunyikan loncengnya untuk dapat notifikasi langsung dari aku Dan untuk membantu supaya channel aku sebagainya Nah teman-teman pasti teman-teman tau banget ya Kalau yang ngikutin aku dari awal aku tuh seputar cerita kehamilan aku Yang sampai sekarang sampai mau 7 tahun ini belum juga positif Ya dicukurin aja ya Nah aku tuh dari awal aku pernah share ke kalian Aku tuh udah pernah program yang pertama itu ke dokter SPOG ya Jadi program ke dokter itu kayak dikasih obat-obatan buat penyubur Terus juga dikasih jadwal untuk berhubungan supaya pas masa suburnya kita gak kelewat gitu ya Tapi alhamdulillah sampai sekarang program itu gak berhasil sama sekali Terus yang kedua aku lanjut program Waktu itu ada yang ngasih tau ke aku coba aja pakai VLKB katanya VLKB tapi dimakannya itu di sekarang makan besoknya enggak Sekarang makan besoknya enggak Aku coba itu selama 2 bulan Belum cukup berhasil Terus yang ketiga juga aku dikasih tau minum asam polat dan vitamin E Aku itu beli asam polat dan vitamin E nya itu di apotek ya Emang sih agak susah ya untuk asam polatnya Nah aku tuh minum itu selama 1 bulan Tapi masih juga gak berhasil ya Terus aku lanjut juga Promil pakai kurma muda Waktu itu kan ada saudara aku yang pergi haji ya Terus aku tuh titip kurma muda Kurma muda yang agak kering gitu ya Bukan yang basahnya Akhirnya aku makan itu emang sih agak keset gitu ya Tapi sampai sekarang juga enggak Terus terakhir aku program dengan buah zuriat Aku program dengan buah zuriat itu atas saran temen aku yang berhasil banget Dengan program buah zuriat itu Akhirnya dia itu hamil Dia itu cuma ngabisin si buah zuriatnya itu 2 buah gitu ya Langsung beberapa bulannya dia itu hamil Alhamdulillah ya Mungkin udah jodohnya Nah si buah zuriat itu Kan kayak keras gitu ya Suami aku tuh udah gergaji si buahnya Terus dibagi-bagi jadi kecil Dan aku tuh 1 buah zuriat itu Untuk beberapa hari sampai si airnya itu kan direbus ya Si buah zuriatnya Nah si airnya itu hitam banget Nah aku tuh sekitar 5 harian Nah kalau udah berubah warna menjadi agak bening gitu ya Aku udah stop Aku ganti ke buah zuriat yang lainnya Karena Itu tuh yang bagusnya tuh yang hitamnya Yang apa air rebusannya itu kan diminum Dari 2 gelas itu menjadi 1 gelas gede gitu Terus diminumnya sama suami aku Aku sama suami aku gitu ya Tapi Alhamdulillah juga sampai sekarang juga belum Nah buat temen-temen yang samaan kayak aku Buat kalian komen di bawah Kalian itu pernah program apa aja Terus sampai sekarang Apa kalian berhasil atau enggak Komen ya Biar bisa jadi motivasi Buat bunda-bunda yang sama kayak aku Yang lagi nunggu si baby itu Nah untuk informasi aja Jadi aku tuh didiagnose sama dokter Pas aku periksa itu Aku tuh penebala ninding rahim Karena aku tuh jarang banget mens Jadi mens aku itu cuman 3 bulan sekali Kadang 2 bulan sekali Jadi itu gak teratur tiap bulan Akhirnya aku dikasih obat peluruh dulu ya Peluruh supaya aku high dulu Terus aku dikasih dulu asan polat Setelah itu aku dikasih vitamin Sama dikasih jadwal untuk berhubungan dengan suami Jadi takutnya aku tuh kelewat masa suburnya Jadi sama dokter itu dikasih kayak jadwal gitu Nah temen-temen Selama itu aku tuh harus olahraga Nurunin berat badan Karena waktu itu berat badan aku tuh hampir 62 kilo Jadi kata dokter itu harus turun minimal Biasa berat badan normal aku dulu Berat badan normal aku tuh cuma 55 Nah kata dokter itu harus hormonnya Harus berat badannya itu dijaga di sekitaran 52 atau 55 Dan dijaga juga hormonnya Jangan gampang stress dan jangan banyak pikiran Tapi aku tuh udah lakuin semua itu Cuman ya sampai sekarang ya belum juga Kalau dibilang sedih ya pasti sedih lah Tapi mungkin Allah itu belum ngasih ke kita Karena ada maksud dibalik semua ini Jadi aku tuh tawakal aja Dan tetep berusaha Terus tetep juga berdoa Dan meminta ke Allah Supaya segera diberi keturunan gitu ya Supaya keluarga aku itu makin harmonis Meskipun aku tuh udah punya anak Dari suami yang dulu Terus banyak banget yang nanya Perasaan suami aku tuh kayak gimana Pas tau Kalau aku tuh sampai mau 7 tahun itu belum hamil juga Ya mungkin ya sedih ya iyalah pasti Tapi dia tuh gak pernah ambil pusing Ya dia cukup sabar aja Dan nunggu sedikasihnya aja Jadi gak terlalu maksain Ataupun sampai berantem Gara-gara itu gak lah Ya ampun Itu kan bukan keinginan aku ya Sebagai istri Ya Jadi Ya gimana ya Ditunggu aja sampai Si Apa baby itu Dikirim sama Allah ke aku Doain ya teman-teman Tapi jangan sampai kalian itu dibuat stres gitu ya Ya Pastilah kalau kepikiran Iya emang awal-awal juga aku sih kepikiran banget Apalagi kalau lihat saudara-saudara aku yang baru nikah Langsung hamil Tapi Makin kesini aku tuh bersyukur aja Karena masih banyak di atas aku yang Udah berpuluh-puluh tahun Juga ada yang belum hamil Jadi aku ya ngerasa bersyukur aja ya Baru mau 7 tahun pernikahan Meskipun belum dikasih Baby gitu ya Terus ada juga yang nanya Apakah suaminya Mandul gitu ya Aku tuh udah cek suami aku Alhamdulillah subur Dan aku juga udah cek si Sperma nya gitu ya Itu juga udah bagus Cuman ya Masalahnya tuh kayak Ada di aku gitu Jadi Kayak head akunya yang Belum Belum Bener-bener Bisa rutin Jadi masih Ada jarak Kayak Kadang sebulan sekali Kadang dua bulan sekali Jadi belum normal lah Belum Kayak siklusnya tuh belum Bener-bener Bagus Sesuai apa yang Diharuskan sama dokter Gitu Aku tuh udah coba Pake obat ya Tapi kalau keseringan Pake obat itu rusak banget Ke wajah aku Bener Aku juga udah pernah Pake Ya peluru hide gitu ya Tapi kok kayak rusak ke wajah Terus juga Kayak ketergantungan Akhirnya aku tuh Enggak Aku stop Dan aku istirahatin Otak aku Pikiran aku Perasaan aku Hati aku Ya ampun Aku stop program-program Yang kata orang A, B, C, D Aku stop dulu Aku tuh pengen Menenangin diri aku Pengen Menenangin diri Suami aku juga Biar kita tuh saling Introspeksi diri Barangkali Ada kesalahan Atau dosa kita Di masa lalu Yang Allah itu Belum ijabah kita Ataupun Husnudonya Allah itu Belum memberikan Karena akan memberikan Si dede bayinya Itu di waktu yang tepat Di waktu yang Udah Allah tentuin Gitu Jadi sekarang aku tuh ya Kayak Nunggu aja Santai Gak usah banyak pikiran Yang penting Kita udah berusaha Berdoa Dan berihtiar Gitu Sifal menurut aku Nah kalau kalian tuh Kayak gimana sih Programnya Boleh kalian komen di bawah ya Karena aku tuh Pengen banget tau Program kalian itu Kayak apa aja Dan apa aja Yang udah kalian lakuin Selama pernikahan kalian Selama kalian menunggu Si jabang bayi Nah temen-temen Gitu aja ya Jadi kalau kalian yang Mau cerita Boleh kalian komen di bawah Dan kalian support aku juga ya Supaya kita tuh Saling bisa menguatkan Satu sama lain Nah gitu aja videonya Sampai jumpa Di video aku selanjutnya Temen-temen Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa